Musibah virus COVID-19 tampaknya belum memberikan sinyal membaik. Pemberitaan masih dihias dengan meningkatnya jumlah pasien positif di berbagai daerah. COVID-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, bahkan kesejahteraan masyarakat. Dalam fenomena sosial, pandemi COVID-19 tidak hanya terfokus pada peningkatan kasus positif yang disebabkan dari berbagai reaksi masyarakat yang kurang peduli dengan wabah ini. Namun juga fenomena lain seperti peningkatan angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada triwulan 2 tahun 2020 turun sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari adanya kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID-19. Karena diberlakukannya pembatasan sosial atau social distancing dan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja di luar rumah, terutama masyarakat yang kurang mampu. Sementara pendapatan masyarakat banyak diperoleh dari aktivitas pekerjaan di luar rumah, seperti berjualan, bertani, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan yakni membuat program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19. Salah satu programnya yakni Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT Dana Desa. BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Ini pekerjaan sehari-hari ibu untuk saat ini sebagai apa? Jualan. Jualan? Sarapan pagi. Jualan sarapan pagi. Biasanya berarti kalau jualan sarapan pagi kan penghasilannya berarti per hari. Biasanya penghasilan per harinya berapa itu, Bu, kira-kira? Paling kotornya 500-600. Udah itu belanja lagi. Udah belanja itu kadang-kadang kalau banyak belanjaan bisa habis. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak habis. Kadang-kadang enggak habis kok banyak semua di rumah. Paling 100 ribu atau 200 hingga perhasilan satu hari bersihnya. Bersihnya. Kan ini kita lagi pandemi nih. Apakah penghasilannya makin meningkat atau bahkan menurun, Bu? Makin menurun. Menurun? Menurun kalipun. Kira-kira berapa persen itu menurunnya? Kalau biasa berapa tuh? Setengah lah lagi dari biasa tuh. Berarti yang biasanya 500 ribu dapatnya 250-an gitu. 250-300 dalam satu hari itu belum lagi belanja lagi. Nah sekarang kan pemerintah sudah menyediakan bantuan berupa BLT. Apakah Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah tersebut? Pernah. Pernah. Itu per bulan gitu, Bu? Tak per bulan, tak tiga bulan sekali dapatnya. Pokoknya sekali dapat. Tiga bulan sekali nggak salah. Oh, 300 ribu. 300 ribu. Nanti bisa dua kali nggak dapat bisa 600 ribu. Oh, berarti? Di double. Di double. Walaupun misalnya telat gitu dapat. Ketuan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup membantu sehari-harinya gitu, Bu? Sebenarnya ya nggak cukup. Tapi udah ada ya Alhamdulillah juga lah. Alhamdulillah juga ya, Bu? Nah, jadi harapan ke depannya apa nih, Bu? Kira-kira? Ya, harapan ke depannya maunya jangan ada lagi kompi corona itu jangan ada lagi. Jadi bisa penghasilan kita ini normal. Normal, seperti biasanya ya. Nah, kita yang usaha-usaha ini ya kan. Kalau nggak ada orang ya kita mana ada laku ya kan. Orang nggak berani keluar, nggak ada orang pun. Takut-takut gitu. Nah, jadi kalau udah normal kita nggak ada apa-apa lagi, kita jualan pendek. Pekerjaan sehari-hari ibu sebagai apa? Ibu cuma tambah, lalu suami ketambahnya. Selama pandemi ini apakah penghasilannya meningkat atau menurun? Menurun lah. Menurun. Kira-kira berapa persen tubuh menurunnya? Oh, banyak. Proyeknya yang keluar. Proyeknya iya. Bersaya keluar. Bersaya keluar. Bertunda. Oh, tidak-tunda bahkan ada yang nggak jadi. Nah, kan sekarang pemerintah sudah menyediakan bantuan berupa BLT salah satunya. Apakah ibu atau suami ibu ada menerima BLT? Ada. Oh, dapat. Danaris. Danaris. Jadi BLT. Oh, yang alam. Kira-kira bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup membantu? Itu mana itu? Cukup sama manusia yang nggak cukup. Itu mana itu? Lumayan lah. Cuman yang nggak maksimal. Iya. Tapi Alhamdulillah ada gitu daripada nggak sama sekali. Daripada enggak. Jadi harapan ke depannya apa nih? Kira-kira bantuan langsung tunai ini bisa menunjang perekonomian masyarakat yang terdampak oleh wabah COVID-19. Dan dengan adanya bantuan sosial ini bisa menguatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi domestik kita menjadi normal kembali. Sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya agar bisa bertahan hidup di saat negeri ini dilanda wabah virus COVID-19.